Persija Jakarta sukses mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 pada pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023. Tim Macan Kemayoran berhasil mengawali pertandingan comeback Liga 1 setelah dihentikan selama 2 bulan sebagai imbas dari tragedi Kanjuruhan. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul. Pada Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sore, Persija sukses menekuk Borneo FC dengan skor 1-0. Gol sematawayang Tim Macan Kemayoran dicetak oleh Firza Andika pada menit ke-54 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Firza Andika yang merangsat dari sisi kiri ke tengah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Borneo FC dengan menggunakan kaki kanan. Tembakan Firza sempat dapat berusaha diblok oleh keeper Borneo FC Angga Saputro. Namun karena tendangannya terlalu keras maka bola tetap tak terbendung dan masuk ke gawang tim pesut etam. Borneo FC juga harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah kapten Borneo FC Diego Michels mendapatkan kartu merah pada menit ke-79. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang mampu tercipta. Persija berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC. Persija Jakarta sukses mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 pada pertandingan lanjutan Liga 1 2022 per 2023. Tim Macan Kemayoran berhasil mengawali pertandingan comeback Liga 1 setelah dihentikan selama dua bulan sebagai imbas dari tragedi Kanjuruhan. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul. Pada selasa tanggal 6 Desember 2022 sore, Persija sukses menekuk Borneo FC dengan skor 1-0. Gol sematawayang Tim Macan Kemayoran dicetak oleh Firza Andika pada menit ke-54 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Firza Andika yang merangsat dari sisi kiri ke tengah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Borneo FC dengan menggunakan kaki kanan. Tembakan Firza sempat dapat berusaha diblok oleh keeper Borneo FC Angga Saputro. Namun karena tendangannya terlalu keras maka bola tetap tak terbendung dan masuk ke gawang tim pesut etam. Borneo FC juga harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Kapten Borneo FC Diego Michels mendapatkan kartu merah pada menit ke-79. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang mampu tercipta. Persija berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC.